Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa situasi kritis ya Tampaknya jasa-jasa Erick Thohir kepada NU Apakah itu di Muktamar Lampung atau kemarin Satu abad NU Sekarang ini mungkin ya Kalau bisa dibahasakan itu Mana dukunganmu Gue kan pengen jadi cawapres gitu loh Tapi saat ini nama yang moncer tampaknya adalah Sandiaga Uno Dan ini betul-betul membuat sulit baik istana maupun NU dan sebagainya Karena cawapresnya itu cuma satu tidak boleh lebih dari satu Kemarin atau kapan itu Yakut menawarkan empat orang untuk menjadi cawapresnya ganjar Ini pusingnya istana pemirsa Nimbang-nimbang Ya Erick Thohir memang banyak ya Bahkan Erick Thohir ini sudah menunjukkan Sebagai orang yang sangat loyal kepada Jokowi Sudah barang tentu loyalnya ini ya Istilahnya itu gak ada makan siang yang gratis Ya tolonglah Pak nanti Gitu kan Kalau sudah saatnya ya Saya lah yang menjadi cawapres Mungkin begitu Ya terbahasakan atau tidak terbahasakan Itu kelihatannya seperti itu Masa sampai menjadi I.O. Ngantenan atau apa gitu kan Ke NU juga begitu Dan dengan harapan Dua entitas ini Antara keluarganya Jokowi dengan Nahdotululama Dukungan Nahdotululama ini sangat besar Ya kalau menarget Apa namanya Jabatan sebagai cawapres ya bagus lah Cuma memang Karena ini kan zamannya politik identitas pemirsa Ya zamannya politik identitas Dan Erick Thohir ini kan ibunya siapa coba namanya Agak susah mengejanya Karena masih pakai bahasa Cina gitu ya Susah mengejanya gitu Nah ini menjadi sangat susah Akan mudah dibide Nah sisi yang lain Sandiaga Uno ini juga pengusaha besar Batu para Financing gitu kan Macem-macem Besar juga gitu loh Ya dan dia lebih enak Ya artinya sisi bidikannya dari umat Islam itu Tidak terlalu tajam Bahkan ada yang mengatakan bahwa Umat Islam itu bisa dipecah Dengan hadirnya Sandiaga Uno Ya karena apa? Etnisnya memenuhi syarat Ya dia keliling ke beberapa kiai Dan seterusnya itu Tapi tetap pusing Tujuh keliling Ya sementara Nahdotululama ini juga ingin bales budi juga lah Erick Tohir sudah dibantu menang di kongres Ini grupnya Yakut sama siapa kakaknya ini Yahya Kemudian dia juga jadi I.O. nya Satu abad gitu Dan Bahkan ini menyingkirkan ya Menyingkirkan Cak Imin Kalau Cak Imin dilibatkan Barangkali Erick Itu bisa masuk Tetapi karena perpecahan yang tampaknya sangat tinggi Di samping Memang pusingnya istana sendiri menghadapi Anies Baswedan Ya NU Netral dalam politik Tetapi ternyata Tidak lama juga untuk istiqomah Dan membiarkan situasi politik berkembang apa adanya Ya sekarang ini Sudah jelas bagaimana NU tampaknya secara struktural Sudah mengendos Erick Tohir Tetapi apakah gul apa enggak Itu artinya ada konflik dalam istana sendiri Ada kubu A Kubu ini Kubu ini Macem-macem Dan semuanya tampaknya juga Menghadapkan pada Dihadapan pada situasi yang sangat pelik Tetapi yang jelas Adalah usaha dari NU itu Dan sekjen PBNU mengatakan Erick Tohir bisa dampingi Ganjar di Pilpres 2024 Tak lama lagi juga mungkin dikatakan Dari B3 Sandiaga Uno juga bisa Menjadi wakil Erick Ganjar Pranowo di 2024 Begitu juga mungkin PKB mungkin mengatakan Cak Imin juga bisa menjadi Cawapres di 2024 Cawapresnya Ganjar Pranowo Mana yang akan diambil Dan ketika salah satu saja yang diambil Yang dua kemungkinan akan menjadi iri hati Dan mungkin akan balik Bermusuhan Sangat mungkin seperti itu Karena sudah keluar duit banyak Ternyata enggak jadi Ngapain saya harus dukung kalian Nah mungkin seperti itu Kecuali ada deal-deal yang berikutnya Ini pemirsa Ternyata pengurus besar Nahlatul Ulama Menilai Erick Tohir menjadi calon yang tepat Sebagai wakil presiden Dampingi Ganjar Pranowo Apalagi Erick merupakan Salah satu bagian dari Banser itu Jadi kriteriannya karena dia adalah Banser Ya dia bisa dampingi Erick Apa Ganjar Pranowo itu Banyak warga NU memang menginginkan Erick katanya begitu Bisa dilihat dari hasil survei Yang kita baca Itu kata Sekjen PBNU Saifullah Yusuf Ya hari ini Dan Erick Tohir Kata Saifullah Yusuf Dianggap sukses menjadi ketua SC Penyelenggara 1 abad NU Sehingga menjadikan banyak warga Maupun tokoh NU menginginkan Erick Tohir bisa dampingi Ganjar Pranowo Ya banyak itu berapa Kalau hasil survei itu kan Seribu dua ratusan orang Wow dikatakan seratus persen Dari hasil survei itu ya enggak juga Apalagi kalau yang Survei itu orang Yang kayak-kayak begini ini kan Ya enggak bisa begitu Ya tampaknya ini betul-betul Clear dalam capresnya Tetapi gontok-gontokan Di dalam cawapresnya itu Ya Nah jika bisa dipasangkan Dirinya yakin keduanya Merupakan pasangan ideal Yang bisa ditawarkan ke publik Ganjar dengan pengalaman birokrasinya Yang membuat Semarang menjadi negara Provinsi termiskin gitu Yang telah dua Periode mimpin Jawa Tengah Ya Kalau katanya Sulhas sih Jawa Tengah maju pesat Yang maju pesat apanya Banjirnya gitu kan Atau wadasnya Aneh-aneh aja ini orang-orang Ya kan Nah disini Erick merupakan tokoh muda Yang memiliki visi kuat Ya Dimana apanya yang kuat ini Ya Visinya ya Tidak tahulah Tetapi yang jelas Nampaknya Bahwa Ini Agak Ripet ini Istana ini Maunya ingin segera Deklarasi Bagaimana Capres dan cawapres ini Dan setelah itu All out untuk Menggalang kekuatan Ya Karena Menghadapi Koalisi perubahan Yang memang sangat solid Itu bukan pekerjaan Yang mudah Ya Tetapi Ya inilah Situasi Yang mungkin Membuat kubu mereka Ketakutan juga Karena sampai kalah Dengan Anis Asnis Berswedan Kalau dilihat dari Keakrapannya Tampaknya memang Gak banyak pilihan Selain ke AHY Dan begitu akrab Gitu nyaman Gitu Memang Berat Bagi istana ini Kalau Pemilu Dilaksanakan Secara Jurdil Transparan Gitu ya Kalau toh nipu Itu gak nyampe 5% Gitu Saya kira Anis masih menang mudah Dalam Pertarungan B-Press 2024 Itu Jadi NU sekarang Sudah Tidak Netral Ya Tidak Tidak Meng-claim vote NU tidak berpolitik Sudah Dinyatakan secara Langsung Oleh struktur PBNU Sendiri Tetapi Struktur PBNU Ini kan Bukan merupakan Entitas politik Jadi Ya Sampai Batas apa Gitu Bisa menekan Itu Dan ternyata Juga Gitu kan Jokowi Juga Bukan seorang Yang cukup Memainkan peran Semuanya Tergantung pada Megawati Ya Kalau Megawati Mengatakan Yes Enggak ada Yang berani Dan tampaknya Megawati Juga tergantung Pada Apa tawaran Yang diberikan Kepadanya Gitu ya Enggak seperti Kalau dugaan saya ya Enggak seperti Yang dikatakan oleh Hasto Kristianto Ya Ketetapan Mega itu Ya Tetap Begitu Meskipun Matahari terbit Dari Barat Ya Enggak usah segitunya Kita tahu semua Politik di Indonesia itu Pragmatis semua Enggak usah sampai Gaya-gaya Seperti itu Bila itu Fikul Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh